Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangka kekinian yang enak, simple dan bikin ketagihan para konsumen Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama, buah semangka Di sini saya menggunakan semangka ukuran 1,4 kg Kemudian, 1 saset nutricel ukuran 15 gram Teman-teman bisa menggunakan yang rasa leci, kelapa, atau plain Kemudian, bubuk krimer kurang lebih 100 gram Kemudian, 200 gram gula pasir Selanjutnya, 1 liter air putih Di sini saya menggunakan air galon Kemudian, es batu kristal secukupnya Dan yang terakhir, cup ukuran 16 oz Ada pun mereknya, bebas ya Langkah pertama, teman-teman Memotong semangka berbentuk dadu Ini saya beli semangka 1,4 kg ukuran besar Kalau teman-teman, untuk jualan es semangka Bisa dipotong 1 buah semangka atau secukupnya dulu Jagani kalau mungkin musim hujan Dan sisanya ditaruh di sterofoam yang sudah ada es batunya Jadi, misalnya tidak habis Sisa buah semangkanya yang ada di sterofoam tadi Masih bisa dipakai untuk besok Dengan cara dibungkus plastik seperti saya ini ya Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jika berkenan, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya Terima kasih Langkah kedua, teman-teman Membuat dan merebus nutrijel Teman-teman bisa menggunakan nutrijel rasa kelapa Atau rasa leci atau plain Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir Dan 700-800 ml air putih Kemudian disini saya menambahkan pewarna hijau Tapi ini tidak harus sama ya teman-teman Bisa menggunakan pewarna yang lain Seperti merah, kuning, dan lain-lain Dan ini sudah selesai proses perebusannya Lalu saya pindahkan ke wadah yang lain Kemudian tunggu sampai dingin Setelah dingin teman-teman Disini saya serut Menggunakan alat serut seperti ini Tapi teman-teman juga bisa Nutrijelnya dipotong-potong Membentuk dadu atau kotak-kotak Jadi disesuaikan dengan selera saja ya Langkah ketiga Teman-teman membuat kuah susu Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan bahan-bahannya 100 gram bubuk krimer 70 gram susu kental manis Atau setara dengan 2 saset Dan 600 ml air panas Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur semuanya Bubuk krimernya teman-teman Bisa menggunakan merek Seperti saya Point atau Max Krimer Dua bubuk krimer ini teman-teman Biasanya saya gunakan Untuk jualan es buah Es cappuccino cincau Es taro Es lumut dan lain-lain Karena aromanya enak Dan rasanya lebih gurih Langkah keempat teman-teman Membuat sirup gula warna merah Pertama-tama siapkan panci Kemudian masukkan semua bahan-bahannya Disini saya masukkan 200 gram gula pasir Kemudian saya tambahkan 1 saset vanili Ini untuk aroma Tambah harum Atau bisa diganti juga Menggunakan daun pandan Kemudian air Kurang lebih 200-300 ml Dan saya tambahkan Perisa rasa pisang ambon Secukupnya Kemudian diaduk-aduk Dan direbus Sampai mendidih Dan ini hasilnya Teman-teman ya Setelah direbus Kemudian tunggu Sampai agak dingin Lalu Pindahkan ke wadah yang lain Oke teman-teman Ini bahan-bahannya Sudah siap semua Ada buah semangka Yang sudah dipotong-potong dadu Kemudian nutri jelijau Yang sudah diserut Sirup merah Kemudian Kuah susu dari Krimer dan Susu kental manis Dan es batu kristal Disini saya menggunakan Cup ukuran 16 os Dan ini Porsi Untuk sekeluarga ya teman-teman Jadi jadinya Hanya 6-7 cup saja Kalau untuk jualan teman-teman Minimal Menyiapkan 2 buah semangka Ukuran Sedang Minuman ini teman-teman Es semangka Kekinian Bisa menjadi ide jualan Minuman kekinian Apalagi Sebentar lagi Mau Menjelang Bulan puasa Bisa menjadi ide jualan Takjil buka puasa Karena cara membuatnya Sangat simple Mudah Dan rasanya Enak Bikin ketahian Para konsumen Dan bagi teman-teman Yang baru memulai usaha Saya doakan Semoga usahanya Tambah laris manis Lancar Dan baroka Ada pun HPB Dan resep lengkapnya Dari minuman ini Akan saya tulis Di deskripsi ya Semoga Resep ini Bermanfaat Selamat Mencoba Oke Teman-teman Ide jualan 2023 Cara Membuat Es semangka Kekinian Yang Enak Simple Dan Bikin ketahian Para konsumen Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video-video Terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Di resep-resep berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!